lu disuruh siapa kita disuruh silam ilham mana ilham anaknya judin yang masih satu terus sama siapa lagi yang nyuruh lu kita diorang madura dia ngambil yang ngambil tadi pake baju oranye dia ngambil kita nungguin yang di mana yang di belakang siapa yang ngambil HP siapa yang ngambil HP pokoknya di rumah dia ada motor tiga tapi yang ngambil motor di rumah bayang barusan siapa siam si ilham apa lu kan bajunya oranye kita diorang madura itu ada CCTV nya kira-kira jam sengah sembilan yang sembilan pagi nah pas ketahu-tahuannya dari pihak adik saya atau lipat saya sengah dua belas itu motor adanya di depan rumah nah di pas di depan rumah kira-kira jam satu dia baru laporan saya katanya motornya kehilangan nah untung dari tetangga sampai mati ada yang punya CCTV itu CCTV cuma saya nggak mengenali orangnya nah pas alhamdulillah kira-kira hampir setengah dua ada tetangga namanya Ibu Desi dia pedagang yakul keliling melihat motor-motor nah dan saya diinformasikan katanya motor adanya di dekat Lurampur Segata Baru nah situ saya menuncur menuncur Alhamdulillah disitu ada satu orang pelakunya yang dua kata dia lagi beli isilahnya baur lah isilahnya lagi beli baur nah saya bawa saya bawa kemari nah kejadian saya bawa kemari masa sudah rame isilahnya sudah rame untuk sebagai RT saya juga nggak bisa mengendung nggak salah soalnya bukannya satu orang yang kehilangan atau dua orang yang laporan kemari itu hampir sepuluh orang mah ada kira-kira yang laporan kehilangan nah saya laporan ke Pak RW Pak RW laporan ke ada konsek di pondo di integrasi ada barang buktinya dua sebenarnya sih barang buktinya banyak cuman yang baru di baru ketemu baru dua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih